Hari ini Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK. Mereka mendesak Dewan Pengawas mencopot Firly Bahuri dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Unjuk rasa itu diikuti mantan Ketua KPK Abraham Samat hingga mantan Wakil Menteri Hukum Danham, Deni Indrayana. Aksi unjuk rasa yang dilakukan di depan Gedung KPK itu mendesak Dewan Pengawas untuk segera memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri. Demonstrasi diikuti antara lain oleh mantan dua petigi KPK Abraham Samat dan Saud Situmorang dan juga mantan Wakil Menteri Hukum Danham, Deni Indrayana. Selain itu juga hadir aktivis HAM, Usman Hamid, dan pegiat hukum lainnya. Aksi digelar untuk menuntut Ketua KPK Firly Bahuri mundur dari jabatannya. Selain itu mereka juga mendesak Dewan Pengawas KPK untuk segera memeriksa Firly karena dimilai melanggar etika. Saudara Firly ke Dewan Pengawas kita juga melihat bahwa serangkaian pembocoran dokumen yang dilakukan oleh Saudara Firly itu adalah sebuah tindakan yang tidak bisa ditoleri lagi. Dan tindakan itu termasuk tindakan pidana. Oleh karena itu selain melaporkan Saudara Firly ke Dewan Pengawas kita juga akan melaporkan Saudara Firly ke aparat penyak hukum yang telah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu Firly seyokiannya diperiksa sesegera mungkin.